Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nekonistri dari 10.43 Kali ini saya akan menjelaskan tentang warming up, baik itu pengatiannya manfaatnya maupun gerakannya baik kira-kira statis maupun binamis Yang pertama, pengatian warming up, apa sih warming up itu? Jadi, warming up itu adalah pemanasan yang merupakan tahap awal sebelum melakukan olahraga atau yang kita sebut juga dengan stretching Nah, seperti olahraga yang dilakukan sebelum melakukan aerobing ataupun apapun itu, yang biasanya kita lakukan sebelum melatihan itu kurang lebih 15 menit Terus, apa aja sih manfaat warming up? Nah, manfaat warming up itu ada yang pertama, dapat memperlancar adang darah mulai otot-otot aktif Terus, dapat meningkatkan suhu tubuh dan jaringan-jaringannya Yang ketiga, dapat menaikkan tinggi energi yang dikeluarkan oleh metabolisme tubuh Yang keempat, dapat meningkatkan detak jantung sehingga bisa mempersiapkan kerja sistem jantung dan juga pembuluh darah Terus, dapat meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang mengendalikan gerakan tubuh dapat memperlancar petukaran atau peningkatan oksigen dalam hemoglobin mengurangi ketegangan pada otot meningkatkan kapasitas kerja fisik seorang atlet dan juga meningkatkan kondisi tubuh seorang atlet secara psikologis dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan jaringan penghubung dalam gerakan meregang atau memanjang Nah, jadi disini saya akan mencontohkan gerakan secara statis dan dinamis disini saya akan memberi pengetahuan dulu apa sih perbedaan dari statis dan dinamis Jadi, pemanasan secara statis itu adalah pemanasan yang paling umum dilakukan Contohnya, itu seperti stretching atau istimewa pergangan Nah, lakukan stretching itu pada kepala terlebih dahulu kemudian bahu, tangan, hingga menjuka kaki Stretching itu dilakukan agar otot lebih siap untuk menerima gerakan lanjutan ketika masuk ke olahraga inti nantinya Ada beberapa pemanasannya seperti yang pertama itu ada daerah sekitar kepala kemudian daerah sekitar tangan pinggang dan juga kaki Terus, kalau gerakan dinamis apa sih? Jadi, gerakan dinamis itu adalah gerakan yang pemanasan melakukan secara bergerak Contohnya, seperti jogging atau lari-lari kecil Isilah statis dinamis itu tidak hanya ada di pemanasan saja H ini juga dapat dibagi dalam hal peninginan Pendinginan stretching dan lari kecil dapat dilakukan setelah melakukan olahraga inti Pendinginan dapat dilakukan 5 hingga 10 menit Hal ini perlu dilakukan agar tubuh kembali seimbang dan melentukan otot-otot yang telah kaku atau tegang karena telah berolahraga inti tersebut Nah, stretching-nya itu kita lakukan yang pertama yaitu statis Jadi, kita akan mencontohkan bagian pemanasan yang melibatkan daerah sekitar kepala dan juga daerah sekitar tangan Jadi, kalau misalnya pemanasan daerah sekitar kepala itu bisa kita lakukan yang pertama dengan diri dengan positif yang lebih lebar dibandingkan dengan daku Terus, katakan tangan akan dipindang Kemudian, berikan kepala ke arah depan ke arah depan sehingga adanya tarikan dari bagian leher Terus, kalau tidak kita bisa melaksanakan juga dari cara mencatat kepala ini terus, kalau itu kita juga bisa katakan kepala kalau sambil kanan dengan menitul bagian ini, dan juga kalau sambil jangan dengan menitul bagian sampai ada yang baik kemudian penerasa pada daerah sekitar tangan nah, kemudian memakan berkata pada daerah sekitar tangan atau kalian dapat kita lakukan itu kita maling memasukkan pada daerah sekitar kepala itu berbeda dengan bahwa sekitar itu lebih labah dibandingkan bahu terus, silakan tangan silakan tangan tangan ke arah diri itu masih itu tangan seperti ini ditunggu dengan sesuai di tengah sesuai dengan peramanya terus kita masang kembali 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 terus, lanjut beri kembali kembali jadi, ditunggu sesuai dengan sesuai dengan sudah ya itu untuk daerah sekitar tangan terus, kita selalu melakukan berkata secara di dunia jadi, tekan bisa diketahukan segera dan yang itu bisa terlokong dengan selain bergelar dan yang saya bisa diketahukan di dunia jadi, dunia itu terkalkan jadi diketahukan lagi dikeliaran bagaimana melihat kelas sebelum makan berkata di dunia jadi, kita itu berkata jadi, kekenari jadi, hanya di jauh tapi ada di kita itu hanya untuk untuk mengukur dengan menurut kita dan juga menurut kita tidak tegang kalau saya menurut ini dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum